Wilayah Dewa, kekuatan Long telah meningkat, seru Long Tian Chou. Kekuatan wilayah Dewa, Tuhan muda telah menguasai wilayah Dewa. Long Mi Tian sangat bersemangat sekaligus terkejut. Domain Tuhan, semua orang berseru. Bam! Berdengung, berdengung. Kekuatan cahaya pedang tiba-tiba meledak dengan kekuatan yang mendominasi. Dengan ledakan, Zhu Mi Tian terpesona. Riak energi cahaya pedang menyebar ratusan ribu kaki jauhnya dalam sekejap. Ruang gelap dipenuhi cahaya kemasan. Kekuatan luar biasa dari cahaya pedang meledak secara tiba-tiba. Zhu Mi Tian tidak punya waktu untuk bereaksi. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Dia mengirim Zhu Mi Tian terbang hanya dengan satu pukulan. Pemimpin aliansi telah menguasai wilayah Dewa. Ini bagus. Kekuatan ini pasti bisa melawan Zhu Mi Tian. Kekuatan wilayah Dewa bahkan lebih menakutkan daripada kekuatan ilahi Dao Surgawi. Semua orang di Kuil Dewa Naga sangat terkejut. Mereka semua tercengang. Wilayah Dewa, ketiga Ten Sou tercengang. Mereka tidak menyangka Feng Wuchen akan menguasai wilayah Dewa dalam waktu sesingkat itu. Setelah Zhu Mi Tian menstabilkan dirinya, dia memandang Feng Wuchen dengan kaget. Apakah ini kekuatan wilayah Dewa? Kekuatan ini cukup untuk melawanku. Longzun tidak bisa melakukan ini hanya dalam waktu setengah tahun. Zhu Mi Tian kaget. Zhu Mi Tian tidak percaya bahwa Feng Wuchen dapat mencapai level Master Surgawi dan menguasai wilayah Dewa dalam waktu setengah tahun. Feng Wuchen telah mengasingkan diri selama setengah tahun, yang setara dengan dua setengah tahun berkultivasi di Pagoda Sembilan Kosmos tingkat keempat. Tentu saja Zhu Mi Tian tidak mengetahui hal ini. Zhu Mi Tian, apakah kamu tidak ingin melihat kekuatanku yang sebenarnya akan kutunjukkan padamu sekarang? Feng Wuchen berkata dengan dingin. Matanya yang berbintang bersinar dengan niat membunuh. Bam! Dengan itu, Feng Wuchen tiba-tiba menembak. Dengan ledakan yang keras, sosoknya menghilang dalam sekejap mata. Kecepatannya sepuluh kali lebih cepat dari kecepatan suara. Sangat cepat, Zhu Mi Tian terkejut. Astaga! Chi! Detik berikutnya, rasa bahaya yang kuat mendekat. Cahaya keemasan menyala, dan Zhu Mi secara naluriah menghindar ke samping. Namun, darah masih muncrat dari bahunya. Feng Wuchen sangat cepat sehingga dia lebih cepat daripada reaksi Zhu Mi Tian. Bagaimana ini mungkin? Dark Zhu menatap luka di bahunya dengan mata terbelalak. Feng Wuchen telah melukai lilin pemadam dengan satu serangan pedang. Mata semua orang masih tertuju pada posisi awal Feng Wuchen. Ketika mereka menoleh untuk melihat, sosok Feng Wuchen telah menghilang. Hanya Zhu pemusnahan yang terluka yang tersisa. Lukanya sembuh dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Hai! Semua orang di tempat kejadian tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Hati mereka kacau, dan mereka sangat terkejut. Terlalu cepat, aku bahkan tidak melihat serangan Long. Hati Long Tian Chou sangat terkejut, dan wajah lamanya langsung membatu. Apa? Kecepatan macam apa ini? Long Ni Tian dan yang lainnya tercengang. Kakak Feng telah menghilang, Liu Qing yang tercengang. Dia bahkan tidak bisa melihat sosok Feng Wuchen di langit. Jadi, begitu cepat, Ten Sou dan dua lainnya ketakutan setengah mati. Tekanan pada jantung mereka begitu besar hingga mereka hampir tidak bisa bernafas. Apakah secepat itu? Tiba-tiba, suara dingin Feng Wuchen terdengar di telinga ketiga Ten Sou. Kotoran, Ten Sou dan dua lainnya gemetar seolah-olah mereka disambar petir. Keberanian mereka hilang, mereka kehilangan keseimbangan dan jatuh ke tanah. Saat itu, keputus asaan dan ketakutan melanda mereka bertiga. Aura kematian belum pernah sejelas ini sebelumnya, dan mereka tidak bisa bernafas lagi. Ketiga penjaga agung sangat ketakutan hingga mereka jatuh ke tanah. Tentu saja, Feng Wuchen tidak peduli dengan mereka bertiga. Ketiganya tidak pantas mati di tangan Feng Wuchen. Aduh! Chi! Feng Wuchen seperti hantu, dan tidak ada yang bisa mengetahui lokasinya. Tiba-tiba, suara radians menyala lagi, dan punggung Zumietian dipukul lagi. Pakaiannya berlumuran darah. Panjang sun, wajah Zumietian gelap, dan dagingnya bergerak-gerak hebat. Dia sangat marah. Tiba-tiba, cahaya kemasan melintas di leher Zumietian. Wajah Zumietian berubah, dan dia secara naluriah bersandar untuk menghindari serangan itu. Namun, dia masih terluka oleh pedangki. Luka dangkal muncul di lehernya. Dalam sekejap mata, lukanya sembuh. Enyahlah. Pada saat ini, Zumietian meraung marah. Kekuatan yang sangat menakutkan meledak darinya. Qi yang ganas dan kuat berubah menjadi badai yang tak terkalahkan yang menghempaskan Feng Wuchen. Ledakan Saat Feng Wuchen dikirim terbang, Zumietian berlari ke depan, dan menatap Feng Wuchen dengan niat membunuh. Panjang Sun, jangan berpikir bahwa kamu bisa mengalahkanku dengan kekuatan alam dewa. Zumietian meraung. Telapak tangannya dipenuhi energi destruktif, dan dia membantingnya ke arah Feng Wuchen. Tubuh emas yang tidak bisa dihancurkan. Feng Wuchen meraung, dan tubuhnya bersinar dengan cahaya kemasan. Dia kemudian menenangkan diri, berbalik, dan menghadapi serangan itu dengan telapak tangannya. Dia tidak takut. Ledakan Berdengung Tabrakan langsung yang dahsyat menyebabkan ledakan yang memekakkan telinga. Energi yang sangat merusak dari tabrakan itu tersapu dengan tidak hati-hati, seolah-olah ingin melahap seluruh alam surga. Setelah tabrakan langsung yang sengit, keduanya berimbang. Zumietian, kekuatanmu tidak terlalu besar. Feng Wuchen mencibir. Longzun, jangan lupa aku belum menggunakan kekuatan penuhku. Zumietian mencibir, dan kekuatan ilahi di tubuhnya melonjak. Wajah Feng Wuchen menjadi gelap, dan dia berteriak, makan. Dia ingin melahap kekuatan Zumietian. Kau ingin melahap kekuatanku, enyah. Zumietian meraung, dan energi destruktifnya meletus seperti gunung berapi. Ledakan Berdengung Lengan Zumietian bergetar, dan terjadi ledakan keras. Dia dengan paksa mematahkan kekuatan melahap Feng Wuchen, dan mengirim Feng Wuchen terbang sejauh 10 ribu meter. Darahnya mendidih, dan dia memuntahkan darah. Sungguh kekuatan yang mendominasi. Apakah ini kekuatan penuhnya? Itu bahkan lebih kuat dari alam dewa. Feng Wuchen terkejut, dan ekspresinya berubah menjadi serius. Panjang Sun, saya akan menunjukkan perbedaan antara kami sekarang. Zumietian meraung, hukuman petir. Berdengung Kekuatan Zumietian melonjak, dan auranya melonjak. Seolah-olah dia memiliki kekuatan yang tak ada habisnya. Seluruh wilayah surga berada dalam kondisi kehancuran, dan retakan jurang yang tak terhitung jumlahnya menyebar. Kekuatan yang sangat menakutkan, Long Tian Chou dan yang lainnya ketakutan. Mereka tampak seperti baru saja melihat hantu. Untungnya, Long Tian Chou dan ratusan yang mulia kuasi surgawi melindungi kuil naga. Kalau tidak, mereka akan menjadi abu. Dalam sekejap, Zumietian melepaskan seluruh kekuatannya, dan dia dapat menghancurkan wilayah surga dengan lambayan tangannya. Seni ilahi, idola darmataan pabatas, Zumietian meraung, dan tubuh energi emas setinggi satu juta kaki muncul. Itu dipenuhi dengan kekuatan yang tak ada habisnya. Panjang Sun, Anda harus bangga bahwa Anda memaksa saya untuk menggunakan kekuatan penuh saya. Merupakan kehormatan bagimu untuk mati di tanganku. Zumietian meraung dengan arogan. 1642. Panjang Sun, pergi ke neraka. Zumietian meraung. Auranya sangat mengerikan saat dia melayangkan pukulan ke arah Feng Wuchen. Tubuh emas raksasanya juga mengayunkan tinjunya ke arah Feng Wuchen. Ini adalah serangan yang tak tertandingi. Aura mengerikan itu tanpa ampun mengintimidasi semua orang. Meneguk. Melihat tinju energi yang sangat besar, semua orang yang hadir menelan seteguk air liur dengan ngeri, hati mereka menggantung di udara. Ini jelas merupakan tinju terbesar yang pernah kulihat. Bei Dou Yan berkata dengan suara gemetar. Matanya dipenuhi ketakutan yang tak ada habisnya. Bisakah Master Aliansi memblokir kekuatan mengerikan seperti itu? Kaisar Merah bertanya dengan ngeri. Long King Hun berteriak dengan panik. Tuan muda, hati-hati. Chen Er. Xiao Qingqing, Feng Zheng Qiong, Ling Xiao Xiao, dan yang lainnya diliputi rasa panik dan khawatir. Sekelompok besar orang di kuil Dewa Naga duduk di tanah karena terkejut. Wajah pucat mereka dipenuhi ketakutan. Di depan tinju energi raksasa, Feng Wu Chen sekecil semut. Dia sangat lemah. Melihat tinju energi raksasa dan menakutkan yang datang ke arahnya, Feng Wu Chen tidak panik sama sekali. Sebaliknya, matanya menyala-nyala karena semangat juang. Aura tak berujung tiba-tiba meletus. Kekuatan domen dewa miliknya diaktifkan dengan gila-gilaan dan dituangkan ke dalam pedang Dewa Naga. Itu dipenuhi dengan sinar pedang yang sangat mendominasi. Feng Wu Chen berencana untuk bertarung langsung dengan tinju energi. Teknik ilahi, tebasan bintang penghancur surga. Feng Wu Chen memegang erat pedang Dewa Naga dengan kedua tangannya. Kemudian, dia berteriak dan menyapu bersihnya tanpa ragu-ragu. Suara mendesing. Bas dengungan. Kilatan pedang emas raksasa menembus udara. Itu membawa Aura yang mendominasi seolah bisa menghancurkan segalanya. Dengan dukungan artefak ilahi dan wilayah kekuasaan dewa, kekuatan teknik ilahi sungguh tak terbayangkan. Gemuruh. Bas dengungan. Dalam sekejap mata, di bawah tatapan ketakutan semua orang, Aura pedang dan tinju energi bertabrakan dengan sengit. Seolah-olah Mars bertabrakan dengan bumi. Tabrakan itu menimbulkan ledakan. Suara ledakan bergema di setiap sudut alam surga. Riak energi yang melahap segalanya menyapu segala arah dengan kekuatan yang tak terbendung. Bahkan teknik Dewa tidak bisa menahan satu pukulan pun darinya. Kekuatan idola Dharma tubuh emas tanpa batas sungguh tidak sederhana. Feng Wu Chen sangat terkejut di dalam hatinya. Tabrakan langsung yang sengit hampir menyebabkan Feng Wu Chen muntah darah. Kekuatan domain dewa tidak bisa diremehkan. Zhu Mi Tian terkejut dengan kekuatan Feng Wu Chen. Dalam sekejap mata, Feng Wu Chen dan Zhu Mi Tian keduanya terlempar dan ditelan oleh riak energi. Ilusi Dewa Naga, Feng Wu Chen berteriak dari dalam riak energi yang menakutkan. Mengaum. Raungan naga yang menggemparkan bumi bergemas saat Feng Wu Chen memadatkan idola Dharma pertahanannya. Penghalang Dewa Naga, Long Tian Chou buru-buru meraum dan menggunakan penghalang Dewa Naga untuk melindungi gunung kekosongan surgawi. Pada saat yang sama, dia berteriak, semuanya, bekerja sama untuk melawan. Kuil Dewa Naga, Dewa Naga, tiga keluarga bangsawan, dan pusat kekuatan klan binatang roh semuanya menuangkan kekuatan mereka ke dalam penghalang. Menghadapi riak energi yang begitu menakutkan, meskipun jauh dari kehampaan, itu sudah cukup untuk menghancurkan gunung kekosongan surgawi dan bahkan mengubah semua orang menjadi abu dalam sekejap. Dengeng Dengungan Dalam beberapa kedipan mata, riak energi destruktif menyapu, menyebabkan penghalang Dewa Naga bergetar hebat. Bahkan sejumlah besar retakan muncul, yang membuat semua orang ketakutan. Jika penghalang Dewa Naga benar-benar rusak, 10 ribu orang ini akan menderita banyak korban. Untungnya, energi yang menyebar dari kehampaan yang jauh telah melemah. Jika tidak, bahkan dengan Long Tian Chou dan yang lainnya, mereka tidak akan mampu memblokir benturan energi ini. Teknik Ilahi Segel Ilahi Penghancur Jiwa Luo Yang Hebat Dalam riak energi yang menakutkan, raungan marah Zumi Tian terdengar. Kekuatannya menggetarkan jiwa dan penuh dengan penindasan. Dengeng Dengungan Bada energi yang tak tertandingi melanda, dengan paksa menyebarkan riak energi. Dalam kehampaan, segel energi yang panjangnya ratusan ribu kaki telah terkondensasi. Panjang Sun, mari kita lihat apakah Art of Oblivion Anda atau Body of Rebirth saya lebih kuat. Mati, Zumi Tian meraung dengan marah. Dengan lambayan tangannya, segel energi besar pecah. Ayo, Feng Wuchen meraung dengan gagah berani. Darahnya mendidih, dan semangat juang yang mengerikan terstimulasi. Teknik Pedang Pembunuh Abadi Yang Tak Tertandingi Pembunuhan Tuhan Feng Wuchen meraung tanpa ragu-ragu. Dia sekali lagi mendesak kekuatan domain dewa untuk dituangkan ke dalam pedang dewa naga. Niat pedang yang mengejutkan melonjak ke langit, dan aura yang mendominasi melonjak dengan gila-gilaan. Feng Wuchen tidak pernah takut pada siapapun jika terjadi tabrakan langsung. Desir Dengeng Dengungan Pedang dewa naga tersapu, dan cahaya pedang emas yang sangat mendominasi ditembakkan, seolah-olah itu akan membelah alam surga menjadi dua. Kekuatan serangannya benar-benar memiliki kekuatan untuk membunuh dewa. Gemuruh Dengeng Dengungan Kekuatan cahaya pedang bertabrakan dengan segel energi sekali lagi, dan ledakan lainnya bergema di seluruh alam surga, menyebabkan hati para penggarap yang tak terhitung jumlahnya berdetak kencang, dan mereka jatuh ke dalam ketakutan yang tak ada habisnya. Riak energi yang tak terlukiskan sekali lagi membuat mereka berdua terbang sejauh puluhan ribu meter, dan cahaya ledakan menyelimuti kehampaan yang gelap. Pada saat ini, para ahli yang menyaksikan pertempuran itu tercengang, dan mereka tidak bisa berkata-kata. Mari kita lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Lagi, Zumi Tian meraung, dan dia sangat bersemangat. Zumi Tian memiliki tubuh regeneratif yang kuat, dan dia tidak takut melawan Feng Wuchen. Bahkan jika dia terluka, meskipun dia menghabiskan banyak energi, dia dapat pulih dengan cepat. Teknik Tuhan, Tebasan Langit dan Bumi Setan Surgawi Zumi Tian meraung lagi, dan dia menggunakan teknik dewa lainnya, menggunakan kekuatan ilahi dengan gila-gilaan. Teknik Tuhan, Sembilan Segel Jiwa S Feng Wuchen meraung tanpa rasa takut. Gemuruh. Dengeng dengungan. Engah kepulan. Kekuatan teknik dewa bertabrakan lagi, dan energi destruktif tersapu tanpa ampun. Kali ini, mereka berdua tidak bisa bertahan lebih lama lagi, dan mereka memuntahkan darah. Tubuh emas tak terbatas dari idola Dharma Agung hancur, begitu pula Feng Wuchen. Tiga teknik dewa bertabrakan, dan keduanya terluka parah. Namun, Zumi Tian tidak khawatir sama sekali. Dalam waktu kurang dari dua menit, dia pulih dari luka-lukanya. Feng Wuchen memiliki seni melupakan, dan luka-lukanya juga disembuhkan. Setelah sekian lama, riak energi berangsur-angsur menghilang, dan ruang kosong kembali normal. Untuk bisa melukaiku, kekuatan alam dewa tidaklah sederhana. Namun, saya memiliki tubuh regeneratif yang kuat, dan energi saya tidak akan pernah habis. Kamu ditakdirkan untuk mati di tanganku. Zumi Tian berkata dengan dingin, dan wajahnya gelap. Itu mungkin tidak benar, jawab Feng Wuchen dingin. Aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan yang lebih kuat. Zumi Tian mencibir. Dengeng dengungan. Zumi Tian menggunakan kedua tangannya untuk mengaktifkan kekuatan yang berbeda. Di satu sisi, dia menggunakan kekuatan ilahi jalur surga, dan di sisi lain, dia menggunakan kekuatan ilahi bintang surgawi. Kemudian, dia dengan paksa menggabungkan kedua kekuatan tersebut, dan ruang kosong itu tiba-tiba bergetar hebat. Perpaduan kekuatan ilahi. Long Tian Chou terkejut. Kekuatan ilahi dapat digabungkan. Saya belum pernah mendengarnya sebelumnya. Long Xing Chen kaget. Feng Wuchen tersenyum dan berkata, Saya juga akan mengizinkan Anda merasakan bentuk energi yang benar-benar baru. Terlebih lagi, ini adalah energi yang melampaui energi ilahi. 1643 Kekuatan yang berada di atas kekuatan ilahi. Apakah Anda berbicara tentang alam Tuhan? Zhu Mietian berkata dengan nada meremehkan. Kekuatan baru ini juga berada di atas kekuatan alam ketuhanan. Feng Wuchen mencibir, dia cukup percaya diri, dan tidak ada yang tahu bahwa dia sedang menggertak. Zhu Mietian berkata dengan nada meremehkan, Benarkah? Saya ingin melihatnya sendiri. Ekspresi menghina Zhu Mietian dengan jelas menunjukkan bahwa dia tidak mempercayai omong kosong Feng Wuchen. Sebaliknya, dia berpikir bahwa Feng Wuchen sengaja membuat bingung. Kekuatan baru yang berada di atas kekuatan ilahi dan alam Tuhan. Liu Qingyang berkata dengan tidak percaya, Saudara Feng tidak berbohong, kan? Bagaimana bisa ada kekuatan seperti itu di dunia surgawi? Ling Xiao Xiao berkata, Saudara Feng sepertinya tidak berbohong. Alam Tuhan sudah sangat kuat. Tidak ada kekuatan lain di dunia surgawi yang berada di atas alam Tuhan. Long Mietian mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak percaya Feng Wuchen memiliki kekuatan yang lebih kuat. Suamiku, adakah kekuatan yang lebih kuat dari alam dewa? Ibu naga mau tidak mau bertanya sambil menatap Long Tian Chou dengan khawatir. Long Tian Chou menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya tidak tahu. Selain alam dewa, Empat kekuatan ilahi adalah yang terkuat di dunia surgawi. Saya belum pernah mendengar kekuatan lainnya. Tidak ada yang tahu kekuatan macam apa itu. Berdengung. Saat ini, Zhu Mietian telah berhasil menggabungkan dua kekuatan ilahi. Ada lingkaran energi ungu samar di telapak tangannya dan oranya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Penggabungan kekuatan ilahi memang lebih dahsyat. Sepertinya ayahku benar. Kita harus mencoba segalanya. Zhu Mietian berkata sambil tersenyum bangga. Dia sangat puas dengan penggabungan kekuatan ilahi. Dia melakukannya. Orang-orang di kuil naga terkejut. Zhu Mietian telah berhasil menggabungkan dua kekuatan ilahi. Ini berarti kekuatan tempurnya lebih kuat dari sebelumnya dan dia berada di puncaknya. Melihat Zhu Mietian yang bangga, Feng Wuchen berkata sambil tersenyum dingin, kekuatanmu tidak terlalu besar. Apakah begitu? Mengapa kamu tidak menunjukkan kekuatan barumu padaku? Coba saya lihat apakah itu lebih kuat dari domen dewa, cibir Zhu Mietian. Kekuatan baruku selalu ada. Hanya saja kamu tidak bisa merasakannya. Feng Wuchen mengangkat bahu dan mencibir. Omong kosong, Zhu Mietian berkata dengan nada menghina. Dia melambaikan tangannya dan tebasan energi ungu mudah melesat seperti bulan sabit. Kalau begitu perhatikan baik-baik, Feng Wuchen mencibir. Dia menekuk tangan kirinya dan cahaya putih tiba-tiba muncul dari telapak tangannya. Kekuatan misterius yang tak terlukiskan dengan cepat memadat. Kekuatan misterius ini sangat lembut dan hangat, membuat orang merasa sangat nyaman dan penuh rasa aman. Namun, seseorang tidak dapat merasakan bahwa itu kuat, tetapi auranya sangat misterius, dan itu adalah perasaan yang tak terlukiskan. Apa? Kekuatan macam apa ini? Semua orang kaget dan penasaran. Mereka belum pernah melihat kekuatan yang begitu hangat dan lembut sebelumnya. Zhu Mietian mengerutkan kening dan berpikir, kekuatan macam apa ini? Mengapa saya merasa takut? Tidak ada yang tahu kekuatan macam apa yang telah dipadatkan Feng Wuchen. Suara mendesing. Feng Wuchen melambaikan tangannya dan tebasan energi putih keluar. Dalam sekejap mata, itu bertabrakan dengan tebasan energi Zhu Mietian. Namun tidak terdengar suara ledakan. Sebaliknya, tebasan energi Zhu Mietian langsung larut dan menghilang ke udara. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan mata karena terkejut. Zhu Mietian telah menggabungkan dua kekuatan ilahi terkuat, jadi kekuatannya benar-benar menakutkan. Namun, ketika bertemu dengan kekuatan baru Feng Wuchen, itu benar-benar hancur. Zhu Mietian tertegun dan tidak bergerak. Bagaimana itu? Apakah Anda masih berpikir saya hanya menggertak? Melihat ekspresi terkejut Zhu Mietian, Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum dingin. Wajah Zhu Mietian berubah dan menjadi sangat ganas. Dia tampak seperti ingin memakan seseorang. Senang rasanya ditampar wajahnya. Mungkinkah itu kekuatan hukum surgawi? Namun, kekuatan semacam itu hanyalah ilusi dan tidak mungkin dikendalikan. Long, R tidak bisa dengan mudah mengendalikan kekuatan misterius seperti itu, tebak Long Tian Chou. Kekuatan ini dapat melarutkan kekuatan ilahi saya, tetapi tidak dapat menyakiti saya. Paling-paling, ini setara dengan kekuatan ilahi saya, Zhu Mietian mengerutkan kening dan berpikir dalam hati. Dia merasa lega. Oblivion Art Longzun sangat kuat, tetapi ketika cederanya mencapai tingkat tertentu, Oblivion Art akan kehilangan efeknya, pikir Zhu Mietian dalam hati. Deng, dengungan. Kekuatan ilahi yang menakutkan bergabung kembali. Jari telunjuk Zhu Mietian mengumpulkan kekuatan yang mengerikan. Seni ilahi. Jari pemadaman jiwa luo besar. Zhu Mietian meraung marah. Dia mengarahkan jarinya ke udara dan seberkas cahaya ungu setebal lengan ditembakkan seperti sambaran petir. Ia memiliki kekuatan untuk menembus segalanya. Suara ledakan yang memekakkan telinga menggetarkan gendang telinga semua orang. Namun, Zhu Mietian tidak menyerang Feng Wuchen. Dia menyerang kuil Dewa Naga di bawah. Melihat energi mengerikan itu menebas, semua orang di kuil Dewa Naga sangat ketakutan hingga mereka gemetar dan pikiran mereka menjadi kosong. Jari energi Zhu Mietian pasti bisa mengubah semua orang di kuil Dewa Naga menjadi abu. Sampah yang tidak tahu malu. Wajah Feng Wuchen menjadi gelap dan dia berteleportasi. Energi putih berkumpul lagi di telapak tangannya. Feng Wuchen bertemu dengan jari energi dengan tangan kosong. Saat mereka bertabrakan, jari energi dengan cepat larut. Aduh! Namun, pada saat ini, Zhu Mietian tiba-tiba muncul dalam sekejap. Seni ilahi, anak iblis sisik hijau. Zhu Mietian meraung dan matanya berubah menjadi hijau. Oh tidak, wajah Feng Wuchen berubah. Pada saat ini, Feng Wuchen baru saja melarutkan jari energinya. Dia tidak bisa mengelak tepat waktu. Saat itu, mata Feng Wuchen berubah menjadi hijau. Dia tidak bergerak sama sekali seolah-olah dia telah kehilangan jiwanya. Oh tidak, itulah seni ilahi Zhu Hun. Long Tian Chou berkata dengan panik. Tuan muda terjebak. Long Mietian berkeringat dingin. Dia sangat cemas. Huff! Yang mulia panjang. Sudah waktunya bagimu untuk mati. Zhu Mietian mencibir. Energi mengerikan berkumpul di tangannya dan dia segera melancarkan serangan tanpa ampun. Boom-boom-boom. Puff-puff. Tinjunya membombardir dada Feng Wuchen, dan suara ledakan terdengar terus-menerus. Kekuatan ganasnya menyebabkan Feng Wuchen muntah darah. Lama sekali. Tuan muda. Pemimpin aliansi. Semua orang di Kuil Dewa Naga berteriak panik. Mereka sangat marah tapi tidak ada yang bisa mereka lakukan. Mereka tidak bisa berbuat apapun terhadap Zhu Mietian. Bajingan tak tahu malu. Liu Qingyang memarahi dengan marah. Haha, yang mulia panjang. Anda tidak mengharapkan ini, bukan? Haha, Zhu Mietian tertawa gila-gilaan saat dia menyerang. Seni ilahi. Telapak tangan pemadam jiwa jalan surga. Zhu Mietian berteriak penuh semangat dan membanting telapak tangannya ke dada Feng Wuchen. Ledakan. Puff. Telapak tangan itu mendarat di Feng Wuchen. Energi kekerasan mengguncang Feng Wuchen hingga dia muntah darah. Tubuhnya melesat seperti bola meriam. Uhuk-uhuk. Feng Wuchen terluka para akibat serangan sengit Zhu Mietian. Hidupnya dalam bahaya. Panjang Sun. Berikan aku hidupmu. Zhu Mietian menembak dengan gila-gilaan, berniat membunuh Feng Wuchen. 1644. Panjang R. Minggir. Long Tian Chou berteriak dengan cemas. Tuan Muda. Hati-hati. Long Ni Tian dan yang lainnya berteriak ketakutan. Saudara Feng. Ling Xiao Xiao panik. Air mata mengalir di pipinya. Chen R. Xiao Qingqing juga dalam keadaan panik. Tubuhnya gemetar tak terkendali. Sudah berakhir. Tuan Muda Dewa Naga terluka parah. Tidak mungkin dia bisa menahan kekuatan Zhu Mietian. Bajingan tak tahu malu itu. Jika dia tidak menggunakan cara tercelah seperti itu, Long Jun tidak akan terluka parah. Hasilnya jelas. Kita kalah. Tuan Muda Dewa Naga telah kalah. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita sekarang. Feng Wuchen adalah satu-satunya harapan mereka. Sekarang Zhu Mietian telah melukainya. Itu merupakan pukulan telak bagi mereka. Begitu Feng Wuchen dikalahkan, mereka semua akan mati. Kuil Dewa Naga, Dewa Naga, tiga keluarga bangsawan, suku binatang spiritual, dan kekuatan besar lainnya akan lenyap. Pada saat ini, Feng Wuchen perlahan sadar kembali. Sayangnya, dia terluka parah. Art of Oblivion telah kehilangan efeknya dan tidak dapat membantu Feng Wuchen pulih. Saya terlalu ceroboh, kata Feng Wuchen pada dirinya sendiri. Matanya sudah terbuka saat melihat Zhu Mietian mendatanginya seperti sambaran petir. Bam! 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 Zhu Mietian menghubungi Feng Wuchen dan meninjunya tanpa ampun. Ledakan, Feng Wuchen berubah menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang. Pedang Dewa Naga terbang dan mengguncang kehampaan. Panjang air. Tuan Aliansi. Tuan Muda. Melihat Feng Wuchen berubah menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang, semua orang di kuil Dewa Naga berteriak dalam kesedihan dan kemarahan. Banyak dari mereka yang tidak tahan dan menutup mata. Haha, apa domain Dewa? Kekuatan baru apa? Kamu masih mati di tanganku. Haha, Zhu Mietian tertawa gila-gilaan. Tuan Muda menang. Longzun sudah mati. Dia pergi. Ten Sou dan dua lainnya bersorak. Seperti yang diharapkan, aku membuat taruhan yang tepat. Di kejauhan, Dong Fang Yol menghela napas lega. Sarafnya yang tegang mengendur, dan baru pada saat itulah dia menyadari bahwa pakaiannya basah oleh keringat dingin. Muda, Tuan Muda telah terbunuh, para Dewa Naga tampak seperti kehilangan jiwa mereka saat mereka terjatuh ke tanah. Aura kakak Feng, menghilang, mata Liu Qingyang membelalak ngeri saat air mata mengalir di wajahnya. Mustahil, ini tidak mungkin. Tidak, Saudara Feng tidak akan mati. Ling Xiao Xiao menangis sedih seperti malaikat yang terluka, membuat orang ingin melindunginya. Chen Er, Xiao Qing Qing pingsan. Nyonya, nyonya, Feng Zheng Xiong diliputi kesedihan. Hatinya tidak dapat menahan pukulan seberat itu. Suamiku, apakah Long benar-benar mati? Ibu naga bertanya dengan sedih saat air mata mengalir di wajahnya. Long Tian Chou tidak menjawab. Dia sepertinya sudah berumur beberapa dekade. Ha ha, ha ha ha, tawa gila Zhu Mietian bergema di udara, gelombang demi gelombang. Setelah membunuh Feng Wu Chen, Zhu Mietian telah menghapus semua penghinaan yang dideritanya dalam hidupnya. Perasaan senang itu lebih memuaskan dari apapun. Namun, di belakang Zhu Mietian, yang tertawa terbahak-bahak, sesosok muncul entah dari mana. Zhu Mietian tidak menyadarinya sama sekali. Trio Ten Sou, yang berada di tengah kegembiraan mereka, tiba-tiba berteriak. Mereka membeku di tempat seperti disambar petir. Ketakutan tertulis di seluruh wajah mereka seolah-olah mereka melihat hantu. Panjang, Panjang Zun, Tuan Muda Zhu, Long Zun masih hidup. Dong Fang Yol berseru ngeri. Apa, Long Zun masih hidup? Zhu Mietian, yang sedang tertawa terbahak-bahak, tiba-tiba membeku. Rasa tidak nyaman yang kuat memenuhi hatinya. Tidakkah menurutmu ini terlalu dini untuk merayakannya? Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa membunuhku? Suara dingin Feng Wu Chen terdengar. Zhu Mietian gemetar, wajahnya dipenuhi keterkejutan dan ketidakpercayaan. Kapan Feng Wu Chen muncul, Zhu Mietian tidak menyadarinya sama sekali. Dia bahkan tidak bisa merasakan aura Feng Wu Chen. Serangan tadi jelas telah menghancurkan Feng Wu Chen. Feng Wu Chen tidak mungkin masih hidup. Apa yang sedang terjadi? Saat Dong Fang Yol mengatakan itu, semua orang di Kuil Shenlong tercengang. Mereka kemudian melihat ke langit. Tuan Muda, Pemimpin, itu benar-benar Tuan Muda. Tuan Muda masih hidup. Long Mietian berseru kegirangan saat melihat Feng Wu Chen. Pemimpin aliansi masih hidup. Pemimpin aliansi masih hidup. Kaisar Merah berseru kegirangan. Semua orang di Kuil Shenlong juga berseru kegirangan. Saudara Feng. Bibi Xiao, kakak Feng masih hidup. Dia masih hidup. Ling Xiao Xiao menangis bahagia. Ngonya, apakah Anda melihatnya? Lama masih hidup. Long Tian Chou juga sangat gembira. Air mata jatuh dari mata lamanya. Lama masih hidup. Ibu naga menganggupkan kepalanya kegirangan. Tuan Muda, para Dewa Naga berseru dengan penuh semangat. Seluruh Kuil Shenlong menjadi gempar. Perasaan kembali ke surga dari neraka sungguh menyegarkan. Bagaimana kamu masih hidup? Apakah kamu manusia atau hantu? Zhu Mietian berbalik dengan susah payah. Ketika dia melihat Feng Wuchen berdiri di depannya, tidak terluka, Zhu Mietian tercengang. Zhu Mietian tercengang. Dia berkata dengan tidak percaya, kamu dibunuh olehku. Tidak mungkin kamu masih hidup. Ini tidak mungkin. Bagaimana menurutmu? Feng Wuchen mencibir. Ledakan. Uff. Feng Wuchen meninju dada Zhu Mietian. Dengan ledakan keras, Zhu Mietian memuntahkan seteguk darah dan terlempar seperti bola meriam. Karena lengah, Zhu Mietian tidak mampu menahan pukulan mengerikan Feng Wuchen. Keterampilan Dewa. Keturunan Naga Es. Kejatuhan para Dewa. Feng Wuchen mengaktifkan kekuatan mistiknya dan membentuk segel dengan tangannya. Akhirnya, dia berteriak dan mengaktifkan kedua keterampilan Dewa secara bersamaan. Mengaum. Raungan Naga yang agung dan menakjubkan bergema di seluruh area. Dalam kehampaan, Naga Es Raksasa melingkari meteorit besar. Auranya sangat agung. Seolah-olah Naga Es sedang menarik meteorit itu turun dari langit. Itu adalah pemandangan yang menakjubkan. Ketika mereka melihat pemandangan ini, semua orang yang hadir tercengang dan ketakutan saat itu juga. Tidak ada yang berani membayangkan betapa kuatnya kombinasi Naga Es dan meteorit. Zhu Mietian, sekarang tahukah kamu apakah aku manusia atau hantu? Feng Wuchen berkata dengan dingin. Wajah Zhu Mietian sangat galak. Dia mengertakkan gigi dan meraung, aku tidak peduli apakah kamu manusia atau hantu. Kalian semua akan mati. Dengeng dengungan. Luka Zhu Mietian telah sembuh. Kekuatan ilahi surgawi dan kekuatan ilahi surgawi dilepaskan. Dia menggabungkan kedua kekuatan itu dan energi destruktif berkumpul kembali. Keterampilan Dewa. Segel penghancur jiwa luo besar. Keterampilan Dewa. Tebasan langit dan bumi setan surgawi. Keterampilan Dewa. Delapan tandus tanpa batas. Zhu Mietian sedikit panik. Dia melemparkan tiga mantra ketuhanan berturut-turut. Tiga mantra ketuhanan ditembakan, membawa kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Mereka bergegas menuju naga es Feng Wuchen. Ledakan. 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 Berdengung. Berdengung. Namun, selain menghancurkan kehampaan, tiga garis keterampilan Dewa tidak dapat melakukan apapun pada naga es dan meteorit tersebut. Mustahil. Zhu Mietian kaget saat melihat naga es dan meteorit itu jatuh. Dia berteriak ketakutan, Tidak. Longzun. Hentikan. 1645. Meteorit naga es tidak bisa dihancurkan, dan ketiga keterampilan ilahi itu seperti ngengat yang tertarik pada api. Kekuatan yang luar biasa tidak terkalahkan. Ada keheningan di kuil Dewa Naga. Semua orang tercengang dan tidak bergerak. Kekuatan Feng Wuchen berada di luar pengetahuan semua orang. Itu seperti kekuatan Dewa. Saat ini, Zhu Mietian merasakan ketakutan yang tak ada habisnya. Dia merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam jurang yang dalam. Seolah-olah dia tidak sedang menghadapi Feng Wuchen, melainkan Dewa. Tidak. Tidak. Longzun. Hentikan. Zhu Mietian berteriak ketakutan. Zhu Mietian, kamu telah melakukan segala macam kejahatan. Saya menegakkan keadilan atas nama surga. Feng Wuchen berteriak, dan auranya yang seperti Dewa menyapu seluruh area. Aura yang tak terkalahkan mengejutkan Zhu Mietian, membuatnya tidak bisa bergerak. Ledakan. Ledakan. Uff. Berdengung. Berdengung. Feng Wuchen tidak menunjukkan belas kasihan. Dia mengendalikan meteorit naga es untuk menyerang Zhu Mietian. Mulut Zhu Mietian berdarah akibat benturan tersebut. Pada saat terjadi benturan, senjata ilahi hukuman guntur Zhu Mietian pecah. Dia memuntahkan seteguk darah, yang kemudian ditelan oleh riak energi. Ledakan yang menggemparkan bumi itu seperti guntur yang menggelegar, tiada henti dan tiada henti. Tuan muda, Ten Sou dan dua lainnya ketakutan. Jiwa mereka telah terbang ribuan mil jauhnya. Zhu Mietian tidak berdaya menghadapi kekuatan yang begitu menakutkan. Bagaimana itu? Apakah Master Aliansi menang? Tidak, aku tidak tahu. Aku tidak bisa merasakan aura Zhu Mietian. Zhu Mietian seharusnya tidak mampu menahan kekuatan mengerikan dari Master Aliansi. Saya juga berpikir bahwa memadamkan Zhu Tian tidak akan mampu menghentikannya. Kekuatan Tuan Muda berada di luar imajinasi kita. Melihat riak energi destruktif di udara, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berbisik. Namun, tidak peduli seberapa kuat Feng Wuchen, mereka tidak yakin Zhu Mietian akan kalah. Bagaimanapun, Zhu Mietian sendiri sangat kuat. Saudara Nityan, apakah Zhu Mietian sudah mati? Liu Qingyang bertanya dengan lemah. Dia masih hidup. Long Nityan mengerutkan kening. Apa? Masih hidup? Kata-kata Long Nityan membuat semua orang berkeringat dingin. Kekuatan meteorit naga es begitu menakutkan, namun Zhu Mietian masih mampu bertahan. Seberapa mengerikankah hal itu? Dia masih hidup, tapi Zhu Mietian terluka parah. Dia pasti akan kalah, Long Tian Chou menambahkan dengan nada percaya diri. Fiuh! Jawaban tegas Long Tian Chou membuat semua orang bernapas lega. Setelah waktu yang tidak diketahui, riak energi di kehampaan berangsur-angsur menghilang, dan ruangan kembali terang. Suasananya begitu sunyi sehingga orang bisa mendengar suara pin jatuh. Dalam kehampaan, sosok buram Zhu Mietian muncul di depan mata semua orang. Zhu Mietian terluka parah. Dia berlumuran darah dan wajahnya pucat. Zhu Mietian benar-benar masih hidup. Bahkan dengan kekuatan mengerikan dari Master Aliansi, dia masih tidak bisa membunuhnya. Itu terlalu menakutkan. Mungkinkah dia juga memiliki tubuh yang abadi? Aku tidak percaya dia selamat. Jika bukan karena Aliansi Master, kami tidak akan mampu mengalahkannya bahkan jika kami memiliki 10 ribu nyawa. Semua orang kaget melihat Zhu Mietian. Cedera dan kekuatan Zhu Mietian pulih dengan cepat, kata Long Xingchen sambil mengerutkan kening. Lama sekali, cepat bunuh dia, Long Tian Chou buru-buru berteriak. Tuan muda, Zhu Mietian memiliki tubuh regeneratif. Dia dapat memulihkan kekuatan dan cederanya. Bunuh dia sekarang, Long Qinghun juga berteriak. Saudara Feng, bunuh dia sekarang, Liu Qingyang dan yang lainnya juga berteriak. Cedera dan kekuatan Zhu Mietian pulih dengan kecepatan yang mengerikan. Seolah-olah dia bisa pulih tidak peduli seberapa parah lukanya. Bagaimana mungkin mereka tidak khawatir saat menghadapi keberadaan yang begitu menakutkan? Astaga! Feng Wuchen berteleportasi, tanpa ekspresi. Panjang Sun, Zhu Mietian mengertakkan gigi dan menatap Feng Wuchen seperti ular berbisa. Dia tidak sabar untuk mencabik-cabik Feng Wuchen. Feng Wuchen mengulurkan telapak tangannya dan mengarahkannya ke Zhu Mietian. Energi putih berkumpul dari segala arah. Ekspresi Zhu Mietian berubah saat melihat ini. Dia mengertakkan gigi dan berteriak, Saya memiliki tubuh regeneratif dari Chaos Divine Beast. Anda tidak dapat membunuh saya. Kamu bisa beregenerasi bahkan jika kamu menjadi abu. Feng Wuchen bertanya dengan dingin. Menjadi abu. Ekspresi Zhu Mietian membeku. Kemudian, dia berteriak, Jangan berpikir bahwa kamu begitu kuat. Anda ingin membuat saya menjadi abu. Bermimpilah. Ledakan. Zhu Mietian melonjak ke langit. Dia belum pulih sepenuhnya dari cederanya dan dia perlu waktu untuk pulih. Dilihat dari kekuatan Feng Wuchen, dia tidak bisa membuat Zhu Mietian menjadi abu bahkan jika dia menggunakan seluruh kekuatannya. Oleh karena itu, Zhu Mietian membutuhkan waktu untuk pulih. Setelah Feng Wuchen menggunakan meteorit naga es lagi, dia akan menghabiskan banyak energi. Itu adalah waktu terbaik bagi Zhu Mietian untuk membunuhnya. Huff. Saat kamu menghabiskan seluruh energimu, aku akan menghancurkanmu tanpa ampun. Zhu Mietian berpikir dalam hati. Sayangnya, imajinasi selalu indah, namun kenyataan kejam dan tanpa ampun. Astaga. Siluet tiba-tiba muncul dalam sekejap tanpa mengeluarkan suara. Ekspresi Zhu Mietian berubah. Kecepatannya sangat menakutkan. Namun, Feng Wuchen muncul di hadapannya dalam sekejap mata. Tidak peduli seberapa kuat tubuh regeneratifnya, butuh waktu untuk pulih, kata Feng Wuchen dingin. Telapak tangannya masih mengarah ke Zhu Mietian. Bajingan, Zhu Mietian mengumpat dengan marah. Dia akan mundur. Sebelum dia pulih sepenuhnya, dia tidak bisa melawan Feng Wuchen secara langsung. Apa yang sedang terjadi? Tubuhku, saat Zhu Mietian hendak mundur, dia menyadari bahwa tubuhnya bergerak sangat lambat. Kekuatan waktu telah menjebak Zhu Mietian. Kehancuran surgawi. Energi putih berkumpul lagi di telapak tangannya. Feng Wuchen berteriak dan seberkas cahaya putih menembus tubuh Zhu Mietian. Pada saat itu, kekuatan waktu telah dipatahkan. Zhu Mietian sangat ketakutan. Namun, dia menyadari bahwa dia tidak terluka. Energi putih hanya menembus tubuhnya dan tidak menyebabkan kerusakan apapun. Apa yang sedang terjadi? Melihat Zhu Mietian tidak terluka, semua orang terkejut. Mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Sepertinya kamu telah menghabiskan terlalu banyak energi. Kamu tidak bisa menyakitiku sama sekali. Zhu Mietian menenangkan dirinya dan tertawa. Apakah begitu? Bibir Feng Wuchen membentuk senyuman jahat. Panjang Sun, aku akan mengubahmu menjadi abu sekarang juga. Zhu Mietian mencibir sambil melayangkan pukulan ke kepala Feng Wuchen. Namun, apa yang terjadi selanjutnya mengejutkan semua orang. Ketika telapak tangan Zhu Mietian berada setengah inci dari wajah Feng Wuchen, tiba-tiba berubah menjadi titik cahaya dan menghilang. Ini, ini, Zhu Mietian sangat terkejut hingga dia tidak dapat berbicara. Dalam sekejap mata, lengannya menghilang dan menyebar ke tubuhnya. Ini mengubahmu menjadi abu. Feng Wuchen tertawa dingin. Tubuhku, Zhu Mietian ketakutan saat dia melihat tubuhnya berubah menjadi titik cahaya dan menghilang. Aura kematian menyelimuti dirinya. Tidak, aku tidak bisa mengubahmu menjadi abu. Saya tidak bisa menerima ini. Yang mulia panjang, aku tidak terima dikalahkan olehmu. Ah, Zhu Mietian berteriak ketakutan. 1646 Setelah auman Zhu Mietian menghilang, dia benar-benar hilang. Aura Zhu Mietian telah hilang sama sekali. Zhu Mietian menghilang. Apakah dia sudah mati? Dia seharusnya berubah menjadi abu. Ketua aliansi tidak akan memberinya kesempatan untuk hidup. Saya tidak bisa merasakan aura Zhu Mietian, dan saya juga tidak bisa melihatnya. Dia seharusnya berubah menjadi abu. Orang-orang di kuil naga berbisik ketika mereka melihat kehampaan. Tidak ada yang yakin bahwa Zhu Mietian telah dibunuh oleh Feng Wuchen. Bagaimana seseorang yang telah melampaui Zhu Hun bisa mati dengan mudah? Bahkan Long Tian Chou tidak yakin apakah Zhu Mietian masih hidup, apalagi mereka. Muda, Tuan Muda sudah meninggal. Kenapa? Kenapa aku tidak bisa merasakan aura Tuan Muda? Ten Shou berkata dengan suara gemetar. Wajah pucatnya dipenuhi ketakutan, dan semakin dia memikirkannya, dia menjadi semakin putus asa. Aku tidak tahu, kenapa kita tidak lari menyelamatkan diri. Wu Xuan dan Ji Yun menggelengkan kepala karena terkejut, dan menelan ludah. Wajah Ten Shou pucat pasti, berlari, kemana kita bisa lari? Berubah menjadi abu. Tuan Muda Zhu telah berubah menjadi abu. Saya seharusnya menebak bahwa Long Sun akan menang. Dong Fang Yol dipenuhi penyesalan, dan wajahnya dipenuhi keputus asaan. Sayangnya, penyesalan sudah terlambat. Feng Wuchen telah memberinya kesempatan, dan Dong Fang Yol tidak menghargainya. Dia tidak bisa menyalahkan orang lain. Saudara Feng, apakah Zhu Mitian sudah mati? Ling Xiao Xiao adalah orang pertama yang tiba, dan bertanya dengan cemas. Ini sudah berakhir. Feng Wuchen memandang Ling Xiao Xiao dan tersenyum. Benar-benar, itu hebat. Saya tahu Saudara Feng akan menang. Ling Xiao Xiao sangat gembira saat mendengar jawaban Feng Wuchen. Dia melompat ke pelukan Feng Wuchen. Ini sudah berakhir. Apakah kamu mendengarnya? Saudara Feng bilang ini sudah berakhir. Zhu Mitian pasti sudah berubah menjadi abu. Liu Qingyang berteriak dengan penuh semangat. Zhu Mitian sudah mati. Orang-orang di Kuil Dewa Naga bersorak kegirangan. Feng Wuchen dan Ling Xiao Xiao melintas ke alun-alun Kuil Dewa Naga. Pasukan utama bersorak lebih gembira, wajah mereka memerah. Terima kasih banyak kepada Tuan Muda Dewa Naga karena telah membalaskan dendam patua. Simen Suanzi segera mengucapkan terima kasih. Feng Wuchen berkata dengan acuh tak acuh, Patriark Simen, Anda tidak perlu bersikap sopan. Zhu Mitian adalah musuh bersama alam surga kita. Saya hanya menegakkan keadilan atas nama surga. Tuan Muda Dewa Naga menghancurkan Zhu Mitian dan menghancurkan sepenuhnya Tian Kuan dari ras Dewa. Dia murah hati dan benar. Dia adalah dermawan terbesar alam surga kita. Itu benar. Tuan Muda Dewa Naga adalah dermawan terbesar kita. Jika Tuan Muda Dewa Naga tidak menghancurkan Zhu Mitian, kita semua pasti sudah mati hari ini. Tuan Muda Dewa Naga tidak ada bandingannya. Tuan Muda Dewa Naga tidak ada bandingannya. Gelombang sorakan gembira terdengar satu demi satu, dan suara puluhan ribu orang membubung ke langit. Kakak Feng, apa yang harus kita lakukan terhadap ketiga penjaga agung dan Dong Fangyol? Liu Qingyang dengan cepat bertanya. Membunuh mereka semua, Feng Wuchen tanpa ampun, dan segera memberi perintah pada Longzun. Ledakan. Longzun tiba-tiba menginjak tanah, dan dengan ledakan keras, dia melonjak ke langit, dan menyerang Ten Sou dan dua lainnya. Oh tidak, berlari. Pupil Ten Sou menyusut saat dia merasakan bahaya besar, dan dia berteriak ngeri. Ledakan. Astaga. Dalam sekejap mata, Ten Sou bahkan tidak punya waktu untuk berlari. Tiba-tiba, terdengar ledakan keras, dan dada Ten Sou tertusuk tinju. Kekuatan sombong itu menghancurkan organ dalamnya, dan dia mati di tempat. Ji Yun dan Wushuan sangat ketakutan hingga mereka tidak berani bergerak. Mata mereka dipenuhi keputus asaan, dan jiwa mereka telah meninggalkan tubuh mereka. Ledakan. Ledakan. Longzun menindak lanjutinya, dan seperti memotong tahu, dia tanpa ampun membunuh mereka berdua. Semua orang yang berada di bawah tingkat penguasa surgawi adalah seekor semut. Naga, Tuan Muda Dewa Naga, selamatkan. Selamatkan hidupku, Dongfang Yol memohon dengan putus asa, dan berlutut dalam kehampaan. Namun, Feng Wuchen bahkan tidak melihatnya. Naga terhormat berteleportasi dan tanpa ampun mengayunkan tangannya seperti pisau yang bisa menembus besi seperti lumpur, dengan kejam memenggal kepala Dongfang Lai. Dongfang Yol telah mati, dan hutan belantara bintang tujuh dihancurkan. Berikan perintahku, otoritas surgawi telah runtuh. Mulai hari ini dan seterusnya, semua kekuatan di alam surgawi akan mendapatkan kembali kebebasan mereka, dan tidak perlu memuja mereka. Feng Wuchen memerintahkan di alun-alun kuil Dewa Naga. Saya akan segera melakukannya, Hairless dengan hormat menerima perintah itu. Lama, kekuatan apa yang kamu gunakan untuk menghancurkan Sumitian? Long Tian Chou bertanya dengan rasa ingin tahu. Benar, Chen Er, ayahmu, para Dewa Naga, belum pernah mendengarnya sebelumnya. Di alam surgawi, apakah ada kekuatan yang lebih kuat dari alam surgawi? Feng Zengkiong bertanya dengan rasa ingin tahu. Pada saat ini, tatapan penasaran semua orang tertuju pada Feng Wuchen. Semua orang penasaran dengan kekuatan seperti apa yang bisa menghancurkan Sumitian dengan begitu mudah. Kakak Feng, cepat beritahu aku. Kamu membuatku cemas. Liu Qingyang mendesak dengan cemas. Feng Wuchen tersenyum tipis, memandang Long Tian Chou, dan berkata, ayah mungkin sudah menebaknya. Ini adalah kekuatan dao surgawi, yang merupakan kekuatan alam. Dao surgawi, kekuatan alam, semua orang tercengang. Mereka belum pernah mendengarnya sebelumnya, dan mereka semua saling memandang. Itu memang dao surgawi. Pantas saja aku tidak bisa merasakan fluktuasi energi apapun di tubuhmu. Long Tian Chou mengangguk. Kakak Feng, apakah dao surgawi itu? Ling Xiao Xiao memiringkan kepalanya dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Melihat wajah semua orang yang bingung, Feng Wuchen berkata, itu adalah semacam kekuatan hukum antara langit dan bumi, yaitu kekuatan untuk mengendalikan langit dan bumi. Kekuatan semacam ini berada di atas kekuatan ilahi dan alam surgawi. Saya hanya memahaminya setelah ranah jiwaku meningkat, jadi aku tidak terlalu yakin tentang detailnya. Tidak semua orang bisa mengendalikan kekuatan ilusi semacam ini. Lama sekali bisa memahaminya. Ini adalah kesempatannya. Long Tian Chou tertawa gembira. Kakak Feng memang jenius nomor satu di alam surgawi. Setelah setengah tahun mengasingkan diri, Anda menerobos dari kaisar surgawi tingkat delapan ke alam yang mulia surgawi. Anda bahkan memahami alam surgawi dan dao surgawi. Liu Qingyang berkata dengan kagum dan iri. Untuk dapat mencapai kultifasiku saat ini, aku telah banyak menderita. Aku dengan paksa menyempurnakan sepuluh kekuatan kuno besar yang diperoleh dari alam fana dan menggunakannya untuk menyempurnakan kekuatan ilahi dao surgawi. Jika tidak, kultifasiku tidak akan meningkat jadi dengan cepat. Feng Wuchen mengangkat bahu. Master aliansi sekarang adalah eksistensi terkuat di alam surgawi. Dia tidak terkalahkan. Kita tidak perlu berkultifasi di masa depan. Kita bisa bersantai sejenak. Leng Muceng tertawa gembira. Siapa bilang kita tidak perlu berkultifasi? Feng Wuchen bertanya balik. Alam budidaya tertinggi di alam surgawi adalah alam surgawi. Mungkinkah ada alam yang lebih kuat dari alam surgawi? Leng Muceng bertanya dengan heran. Semua orang juga memandang Feng Wuchen dengan heran. Alam surgawi bukanlah yang terkuat. Di atas alam surgawi, ada alam ilahi. Itulah dunia orang kuat yang sebenarnya. Kata Long Tian Chou. Apa, ada alam ilahi di atas alam surgawi? Semua orang terkejut dan tercengang. Berkultifasi dengan baik. Tidak ada yang bisa mengendur. Ketika saatnya tiba, kalian semua akan pergi ke alam ilahi. Feng Wuchen berkata dengan nada memerintah. Alam ilahi? Dunia macam apa itu? Semua orang kaget dan penasaran. 1647. Untuk merayakan runtuhnya otoritas ras dewa, Kuil Dewanaga mengadakan perjamuan untuk merayakan kehancuran ras dewa. Eselon atas dari kekuatan utama di delapan wilayah datang ke perjamuan tersebut. Pemandangannya spektakuler dan ramai. Di mata Eselon atas kekuatan utama di alam surga, Dewanaga tidak diragukan lagi telah menjadi penguasa alam surga lagi, tetapi yang terkuat telah berpindah tangan. Yang terkuat di alam surga adalah Feng Wuchen. Dalam kehidupan sebelumnya, dia tidak dapat berdiri di puncak alam surga, tetapi dalam kehidupan ini, Feng Wuchen melakukannya. Di perjamuan tersebut, pembangkit tenaga listrik dari kekuatan utama semuanya dengan hormat bersulang satu demi satu. Bahkan jika Feng Wuchen tidak memaksa kekuatan apapun untuk naik atau turun, di hati Eselon atas kekuatan utama, kuil Dewanaga tidak diragukan lagi mendominasi kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di alam surga. Inilah yang kuat, tidak perlu menekan yang lemah, dan yang lemah akan bersedia untuk menyerah. Terlebih lagi, Feng Wuchen adalah pengrajin dan alkemis tingkat dewa terkuat di alam surga. Kekuatan besar tidak sabar untuk menjilatnya, jadi bagaimana mereka bisa menjadi musuhnya? Apakah mereka ingin mati? Kekuatan utama hanya ingin menjalin hubungan baik dengan kuil Dewanaga sekarang. Pada saat ini, wajah ilusi muncul di kehampaan kuil Dewanaga. Hukum Dao Surgawi, saya tidak menyangka bahwa dalam seratus ribu tahun terakhir, akan ada seorang kultifator tingkat rendah yang memahami hukum Dao Surgawi di tanah terlupakan ini, dan dia berasal dari ras tingkat rendah. Wajah ilusi itu bergumam pada dirinya sendiri, kata-katanya penuh arogansi dan penghinaan. Tatapan wajah ilusi itu tertuju pada Feng Wuchen. Yang lain sama sekali tidak layak untuk diperhatikannya. Anak ini tidak sederhana. Dengan bakat seperti itu, ditinggalkan di tanah terlupakan ini merupakan penghinaan terhadap hukum Dao Surgawi. Jika saya dapat memilikinya dan merebut hukum Dao Surgawi, saya pasti akan melangkah ke alam bergelar. Sedikit kekejaman muncul di mata wajah ilusi itu. Tidak ada yang memperhatikan kemunculan wajah ilusi itu, bahkan Feng Wuchen pun tidak. Sesaat kemudian, wajah ilusi itu menghilang tanpa suara. Dari awal sampai akhir, tidak ada seorang pun, termasuk Feng Wuchen, yang memperhatikan apapun. Perjamuan itu berlangsung selama 4 jam. Di akhir perjamuan, eselon atas dari kekuatan utama semuanya penuh hormat dan suasananya sangat harmonis. Setelah jamuan makan malam, pasukan utama pergi satu demi satu. Huff, saya telah melihat terlalu banyak dari orang-orang ini yang hanya tahu bagaimana bertindak sesuai dengan arah angin. Biasanya mereka banyak bicara, tapi kalau ada bahaya, bayangan pun tidak terlihat. Saat eselon atas dari negara-negara besar pergi, wajah lama Tian Xianzi segera berubah menjadi dingin. Wajah Feng Qianyang juga penuh dengan rasa jijik saat dia berkata, para bajingan serakah ini tidak sebanding dengan masalah kita. Aku tidak bisa mengganggu mereka. Jika bukan karena kuil dewa naga kita yang menjadi tuan rumahnya, aku bahkan tidak akan memberi mereka muka. Liu Qingyang berkata dengan nada menghina. Tian Chou tua tersenyum tipis dan berkata, tidak satu pun dari kekuatan besar adalah orang-orang yang memihak angin. Zain Manor, Pavilion Dewa Ungu, Pavilion Fajar, dan kekuatan besar lainnya semuanya adalah sekte lurus. Kuil naga telah memberi mereka bantuan untuk memperkuat kekuatan alam surga. Kamu datang untuk membantu tanpa takut mati. Itu sudah cukup. Yun Yuzi mengangguk. Feng Wuchen berkata, mereka yang hidup dan mati bersama kuil naga ilahi kita adalah sekutu kuil naga ilahi kita. Kita tidak boleh memperlakukan mereka dengan tidak adil. Begitu mereka menjadi sekutu kuil naga ilahi, mereka akan menjadi sekutu seumur hidup. Artefak abadi dan pil obat akan diberikan sebanyak mungkin. Lama sekali benar. Ini adalah penguasa sejati alam surga. Long Tian Chou mengangguk puas. Kekuatan Feng Wuchen telah melampaui kekuatan Long Tian Chou. Dengan satu gerakan, dia mengubah Zumi Tian menjadi abu. Tidak ada keraguan bahwa dia telah menjadi penguasa terkuat di alam surga. Kakak Feng tidak terkalahkan di hatiku. Haha, Liu Qingyang tertawa bangga. Sepertinya aku sedang membicarakanmu. Apakah kamu punya rasa malu? Miao Qingqing menuangkan seember air dingin padanya tanpa ampun. Kingqing, tidak bisakah kamu memberiku sedikit wajah? Liu Qingyang dengan cepat berbisik. Tunggu sampai budidayamu melampaui milikku. Miao Qingqing berkata terus terang, senyuman puas muncul di wajah cantiknya. Kingqing, bakatmu sangat kuat, dan kamu memiliki kekuatan spiritual abadi untuk meningkatkan kecepatan kultifasimu. Saya khawatir saya tidak akan mampu melampaui Anda dalam hidup ini. Liu Qingyang tersenyum tak berdaya. Haha, semua orang di aula tidak bisa menahan tawa. Kingyang, sepertinya kamu tidak sepenuhnya tidak berguna. Setidaknya kamu tahu batas kemampuanmu sendiri. Long Qing tersenyum nakal. Jika bukan karena kakak Feng juga salah satu dewa naga, aku akan mematahkan kakimu. Liu Qingyang menatap tajam ke arah Long Qing. Saya tidak keberatan. Feng Wuchen mengangkat bahu. Tidak mungkin, kakak Feng, tidak bisakah kamu menyampaikan kata-kata yang baik untukku? Ekspresi Liu Qingyang tiba-tiba berubah. Dia memandang Feng Wuchen dengan ekspresi sedih. Kingyang, sepertinya kamu ingin dipukul lagi. Kamu ingin mematahkan kakiku lagi. Long Qing mencibir dengan ekspresi mengejek. Dia dengan lembut meremas pergelangan tangannya, membuat suara pecah. Saudara Liu, pergi. Dong Zhantian bersorak dari samping. Dia tampak seperti ingin melihat dunia dalam kekacauan. Pergilah. Liu Qingyang memutar matanya ke arah Dong Zhantian. Haha, semua orang di aula kembali tertawa. Namun, pada saat ini, aura tak terlihat dan mendominasi tiba-tiba menyelimuti seluruh kuil naga suci. Aura yang tiba-tiba dan menakutkan menyebabkan ekspresi semua orang berubah drastis. Siapa di sana? Long Tianzhou tiba-tiba berteriak dengan dingin. Aura yang melonjak meledak. Dia datang dengan niat buruk. Semuanya, hati-hati, kata Long Xingchen dengan sungguh-sungguh. Sangat kuat. Kekuatannya jauh di atas kekuatanku. Feng Wuchen mengerutkan kening dalam-dalam. Dia merasakan bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Apa, lebih kuat dari kakak Feng? Ekspresi Liu Qingyang dan yang lainnya berubah drastis. Di aula utama kuil naga suci, wajah ilusi besar muncul dari udara tipis. Suara tua dan arogan terdengar, semut tidak berhak tahu. Wajah ilusi besar muncul. Aura menakutkan yang tak terbayangkan menyapu dengan hebat, menyebabkan semua orang tidak bisa bergerak. Seolah-olah mereka tidak bisa bergerak. Bahkan Feng Wuchen tidak mampu menahan aura menakutkan ini. Aura macam apa ini? Long Tianzhou merasa ngeri. Sangat menakutkan. Rasa sakit muncul di wajah semua orang. Mereka tidak bisa menolak sama sekali. Hanya auranya saja yang bisa membuatku pingsan. Feng Wuchen terkejut. Dia tidak pernah berpikir bahwa akan ada ahli yang begitu menakutkan dan misterius di alam surga. Untuk bisa memahami hukum surga di usia semudah itu, kamu memang tidak sederhana. Untuk seorang jenius sepertimu yang muncul di negeri kecil yang terlupakan, aku benar-benar terkejut. Suara tua dan arogan itu terdengar lagi saat dia menatap Feng Wuchen. Jelas sekali bahwa tetua berwajah ilusi itu ada di sini untuk Feng Wuchen. Siapa kamu? Feng Wuchen bertanya dengan murung. Dia mencoba yang terbaik untuk mengaktifkan kekuatan hukum surga, tetapi dia masih tidak mampu menahan aura menakutkan lelaki tua itu. Feng Wuchen tidak dapat membayangkan betapa menakutkannya lelaki tua itu. Di hadapan orang tua itu, tidak ada yang bisa dia lakukan. Kamu akan segera tahu. Wajah ilusi itu mencibir. Setelah mengatakan itu, wajah ilusi itu langsung berubah menjadi sinar lampu hijau dan menghilang bersama Feng Wuchen. Lama sekali. Tuan muda. Pemimpin aliansi. Semua orang menjadi pucat karena ketakutan, sangat panik. Kemunculan tiba-tiba seorang ahli misterius di luar dugaan mereka. Kejar dia. Long Tian Chou berteriak dan menjadi orang pertama yang mengejarnya. Long Ni Tian, Long Xing Chen dan yang lainnya juga mengejarnya. 1648. Aura kejam telah menghilang. Ini sungguh keterlaluan. Teknik gerakan yang menakutkan. Bahkan teleportasi pun tidak bisa mengejarnya. Siapa yang bisa memiliki kultivasi yang begitu mengerikan? Aura mengerikan seperti itu tidak pernah terdengar sebelumnya. Ini jauh lebih kuat dari budidaya Tuan Muda. Bukannya itu lebih kuat, tapi itu benar-benar tak tertandingi. Dalam sekejap mata, Long Tian Chou dan yang lainnya yang menyusul tidak bisa lagi merasakan auranya. Pria misterius dan Feng Wuchen telah menghilang tanpa jejak. Meskipun Long Tian Chou bisa langsung merasakan setiap sudut alam surga, dia tidak bisa merasakan aura ahli misterius itu. Seolah-olah dia menguap ke udara. Mungkinkah dia bersembunyi di ruang independen? Wajah Long Tian Chou sangat muram. Ini harus menjadi ruang yang mandiri. Long Xing Chen berkata dengan pasti. Desir-desir-desir. Pada saat ini, ibu naga dan ahli lainnya dari kuil naga bergegas mendekat. Suami, di mana Long? Ibu naga bertanya dengan cemas. Pertarungan baru saja berakhir, dan dia akhirnya bisa bersantai. Tapi sekarang, sesuatu telah terjadi. Ni Tian, di mana Chen Er? Feng Zheng Kiong bertanya dengan cemas. Aku tidak tahu ke mana dia pergi. Aku tidak bisa merasakan aura pria misterius itu. Teknik gerakannya terlalu menakutkan. Long Ni Tian menggelengkan kepalanya. Akankah Long berada dalam bahaya? Ibu naga bahkan lebih khawatir dan gelisah. Orang ini datang demi hukum surga Wilong. Aku khawatir nyawa Long dalam bahaya. Long Tian Chou berkata dengan suara yang dalam. Wajah lamanya semakin suram. Pemimpin klan, kamu tidak tahu siapa orang ini? Long Qinghun bertanya. Long Tian Chou menggelengkan kepalanya. Saya tidak tahu siapa orang itu dari suaranya. Auranya sangat asing. Selain Zuhun, saya tidak bisa memikirkan orang lain di alam surga yang memiliki kultivasi sekuat itu. Apa yang harus kita lakukan? Di mana kita bisa menemukan saudara Feng? Ling Xiao bertanya dengan cemas. Ni Tian, segera kirim ahli dewa naga ke delapan wilayah dan periksa setiap ruang independen. Perintah Long Tian Chou. Iya, pemimpin klan. Long Ni Tian segera memimpin para ahli dewa naga untuk pindah. Pelindung, pergilah ke makam surgawi dan mintalah bantuan dari binatang spiritual. Perintah Long Tian Chou. Binatang spiritual sangat sensitif terhadap aura. Mereka seharusnya bisa membantu. Aku pergi sekarang. Raja naga menganggup dan segera menghilang. Tiga tetua, aku harus merepotkanmu untuk pergi ke tiga keluarga besar dan meminta mereka datang dan membantu. Perintah Long Tian Chou. Ketiga tetua itu tidak berani lalai sedikitpun dan segera mengambil tindakan. Di suatu tempat di ruang bintang misterius. Feng Wuchen dan wajah ilusi misterius muncul begitu saja. Seolah-olah mereka berada di alam semesta, sangat indah. Wajah ilusi itu memadat menjadi hantu. Itu adalah seorang lelaki tua berjubah hitam yang tampak garang dengan rambut dan janggut putih. Melihat pakaian lelaki tua berjubah hitam itu, masuk akal untuk mengatakan bahwa dia harus menjadi orang yang baik hati dan bijaksana. Namun, tubuhnya dipenuhi dengan niat membunuh yang kejam. Feng Wuchen mengamati lelaki tua itu dengan tatapan dingin. Di hadapan lelaki tua misterius itu, dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan sama sekali. Keadaan jiwa, basis budidaya yang menakutkan. Aku ingin tahu di dunia apa dia bisa menyingkat ruang independen yang misterius seperti itu. Orang tua ini tidak sederhana. Feng Wuchen mengerutkan kening dan berpikir dalam hati. Dia terintimidasi oleh niat membunuh yang kejam dari lelaki tua misterius itu dan tidak dapat mengerahkan kekuatan apapun di tubuhnya. Senior, siapa kamu? Aku ingin tahu permusuhan apa yang aku miliki denganmu. Mengapa kamu menangkapku? Feng Wuchen mengerutkan kening dan bertanya. Tidak ada ingatan tentang lelaki tua itu di benaknya. Feng Wuchen tidak ingat orang tua itu dalam dua kehidupannya. Dia tidak mengenalinya sama sekali. Kamu dan aku tidak punya permusuhan. Aku melakukan ini demi aksioma surgawi. Orang tua berjubah hitam berkata dengan dingin dan arogan, aksioma surgawi yang muncul di ras inferior tanah terlupakan adalah penghinaan terhadap aksioma surgawi. Ras yang lebih rendah. Feng Wuchen tertegun pada awalnya, lalu wajahnya berubah muram. Bisa dibilang dia sangat marah dan ingin menamparkan lelaki tua berjubah hitam itu sampai mati. Sebagai ras terkuat di alam surga, Dewa Naga sebenarnya disebut sebagai ras inferior di mulut lelaki tua itu. Ini hanyalah penghinaan terhadap Dewa Naga. Jika saya mengatakan bahwa Anda adalah ras yang lebih rendah, maka Anda adalah ras yang lebih rendah. Apakah Anda keberatan? Orang tua berjubah hitam itu berkata dengan nada menghina. Aku akan memberimu dua pilihan. Pertama, kamu bersedia dirasuki olehku dan mati dengan cepat. Kedua, aku akan membunuhmu dan kemudian merasukimu. Tubuhmu tidak buruk, aku bisa meminjam tubuhmu untuk menjadi lahir baru. Kata lelaki tua berjubah hitam itu dengan nada mendominasi. Kedua pilihan tersebut berujung pada kematian. Aksioma surgawi adalah ilusi dan perlu dipahami sendiri. Bagaimana Anda akan memanfaatkannya? Feng Wuchen bertanya dengan muram, mencibir dalam hatinya. Orang tua berjubah hitam itu berkata dengan nada menghina, Bagi sampah sepertimu, aksioma surgawi memang ilusi. Mudah bagiku untuk merebut aksioma surgawimu. Bang! Dengan itu, lelaki tua berjubah hitam itu tiba-tiba menempelkan telapak tangannya ke atas kepala Feng Wuchen, seolah ingin dengan paksa merebut aksioma surgawi Feng Wuchen. Menangkap. Energi destruktif di luar imajinasi Feng Wuchen disuntikkan ke dalam tubuhnya. Feng Wuchen sangat ketakutan dan secara naluriah menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan aksioma surgawi untuk melawan. Namun, kekuatan aksioma surgawi dilahap dengan paksa oleh lelaki tua berjubah hitam itu. Ah! Feng Wuchen ditangkap secara paksa. Rasa sakit yang tak tertahankan membuat Feng Wuchen menjerit. Dalam sekejap, Feng Wuchen merasa tubuhnya kehilangan kesadaran. Selain merebut aksioma surgawi, lelaki tua berjubah hitam itu juga ingin merebut jiwa Feng Wuchen. Huff! Dengan basis kultivasi Anda, Anda ingin menolak. Orang tua berjubah hitam itu berkata dengan nada menghina. Bang! Bang! Sambil berpikir, terdengar suara ledakan yang teredam. Permukaan tubuh Feng Wuchen tiba-tiba terbakar dengan api hitam. Udara dinginnya sungguh menusuk tulang. Api hitam. Black fire. Peringkat ketiga di Divine Fire Ranking. Melihat api hitam, lelaki tua berjubah hitam itu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Peringkat ketiga. Feng Wuchen tercengang. Ada nyala api yang lebih mengerikan dari api hitam. Ini di luar pengetahuan Feng Wuchen. Namun, Feng Wuchen tidak punya waktu untuk memikirkannya. Dia harus memikirkan cara untuk melarikan diri, atau dia pasti akan mati. Tapi menghadapi ahli yang begitu menakutkan, bagaimana dia bisa melarikan diri? Dalam kepanikannya, Feng Wuchen tiba-tiba teringat bahwa lelaki tua berjubah hitam itu berada dalam kondisi jiwa. Dia segera mengaktifkan kekuatan jiwanya untuk melawan. Kekuatan jiwa. Anda sebenarnya seorang alkemis. Ekspresi lelaki tua berjubah hitam itu berubah. Sungguh kekuatan jiwa yang mendominasi. Tidak bagus, alam surga dibatasi oleh aksiomas spasial. Jiwaku tidak bisa menahan kekuatan jiwa yang mendominasi ini. Kekuatan jiwa yang mendominasi dengan paksa mematahkan perebutan jiwa Feng Wuchen oleh lelaki tua berjubah hitam itu. Orang tua berjubah hitam itu dengan tegas menyerah untuk merebut jiwa Feng Wuchen dan ingin segera menarik kekuatannya. Sayangnya, sudah terlambat. Setelah mematahkan perebutan jiwanya oleh lelaki tua berjubah hitam itu, kekuatan jiwa Feng Wuchen yang mendominasi telah menyegel jiwa lelaki tua itu. Huff. Kamu ingin merebut jiwaku. Mari kita lihat siapa yang merebut siapa. Feng Wuchen tiba-tiba meraung. Kekuatan jiwanya yang mendominasi meledak sepenuhnya. Perebutan balasan yang gila. Ekspresi lelaki tua berjubah hitam itu berubah lagi. Dia meraung dengan sangat panik, bocah busuk. Kamu benar-benar berani merebut jiwaku. Berhenti. Cepat berhenti. 1649. Berhenti. Feng Wuchen berkata dengan nada menghina, Saat kamu mencoba merasukiku, pernahkah kamu berpikir untuk berhenti? Kamu ingin memiliki hukum surgawi daoku, tetapi mengapa aku tidak ingin memilikimu juga? Secara kebetulan, saya juga sangat tertarik pada Anda. Feng Wuchen berteriak dengan marah. Tanpa ampun, dia mencoba merasuki tubuh lelaki tua itu. Ah, teriak lelaki tua berjubah hitam itu. Orang tua berjubah hitam itu tidak menyangka Feng Wuchen memiliki kekuatan jiwa yang sombong. Meskipun dia memiliki kekuatan yang menakutkan, tubuh jiwanya tidak mampu menahan kekuatan jiwa Feng Wuchen yang sombong. Budidaya orang tua misterius itu tidak terduga dan sangat menakutkan. Feng Wuchen awalnya berencana untuk menyerah, tetapi dia secara naluriah mendorong kekuatan jiwanya untuk pertarungan terakhir, dan itu berdampak langsung. Feng Wuchen tidak menyangka kekuatan jiwanya mampu melakukan serangan balik terhadap lelaki tua berjubah hitam itu. Sekarang kekuatan jiwanya menekan lelaki tua berjubah hitam itu, Feng Wuchen benar-benar lega. Pada saat itu, Feng Wuchen sangat ketakutan. Dia belum pernah bertemu dengan ahli yang menakutkan seperti itu sebelumnya. Tubuh jiwa lelaki tua berjubah hitam itu ditekan oleh kekuatan jiwanya. Bahkan jika dia memiliki kekuatan super kuat, dia tidak dapat melepaskannya saat ini. Ah, hentikan sekarang, adikku, tolong hentikan. Saya mohon padamu, orang tua berjubah hitam itu memohon kesakitan dan ketakutan. Adik laki-laki, saya, mata Feng Wuchen berkilat dingin. Aku, aku tahu kesalahanku, tolong ampuni hidupku, tuanku. Tuanku, tolong hentikan, tubuh jiwaku tidak tahan lagi. Begitu jiwaku menghilang, seratus ribu tahun kultifasiku akan sia-sia. Orang tua berjubah hitam itu tidak mau memohon belas kasihan. Seratus ribu tahun, Feng Wuchen memandang lelaki tua berjubah hitam itu dengan bingung. Budidaya seratus ribu tahun, alam menakutkan macam apa itu? Ah, tuanku, tolong hentikan, tolong hentikan. Orang tua berjubah hitam itu berteriak berulang kali. Tubuh jiwanya semakin lemah. Kontrak jiwa. Feng Wuchen membentuk segel dengan satu tangan dan memadatkan kekuatan jiwanya di jari telunjuknya. Dia lalu mengarahkannya ke dahil lelaki tua berjubah hitam itu. Jiwamu akan berada di bawah kendaliku mulai sekarang. Selama kamu memiliki pemikiran tentang pengkhianatan, kontrak jiwa akan langsung menghancurkan tubuh jiwamu. Feng Wuchen berkata dengan dingin dan menarik kekuatan jiwanya yang sombong. Apa? Kontrak jiwa. Anda mengendalikan tubuh jiwa saya. Mata lelaki tua berjubah hitam itu hampir keluar. Apa namanya ini lagi? Carilah huol dan pulanglah dengan mencukur burunya. Feng. Sambil berpikir, api hitam muncul. Feng Wuchen membakar jiwa tetua berjubah hitam itu sambil bertanya dengan dingin, apakah kamu punya masalah dengan itu? Ah, tidak. Aku tidak keberatan. Tuan, tolong hentikan. Orang tua itu tiba-tiba berteriak dan memohon ampun. Feng Wuchen menyeringai. Bagus kalau kamu tidak keberatan. Jika kamu berani tidak menghormatiku, aku akan melahap jiwamu tanpa ragu. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu adalah adikku. Panggil aku Tuan Muda Chen. Menyimpan. Feng Wuchen melambaikan tangannya dan berteriak dengan dingin. Dia menyimpan tubuh jiwa lelaki tua berjubah hitam itu ke dalam tubuhnya. Tubuh jiwa lelaki tua itu sekarang berada di bawah kendali Feng Wuchen. Orang tua berjubah hitam itu sangat menyesalinya hingga ususnya berubah menjadi hijau. Untuk merebut hukum surga Dao, dia telah mengorbankan tubuh jiwanya sendiri. Semakin lelaki tua berjubah hitam itu memikirkannya, semakin marah dia. Dia sangat marah sampai paru-parunya akan meledak. Siapa namamu? Feng Wuchen bertanya. Tian Sha. Suara lemah Tian Sha keluar dari tubuh Feng Wuchen. Siapa kamu? Mengapa Anda mengatakan bahwa wilayah surga adalah tanah yang terlupakan? Feng Wuchen bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia penasaran dengan latar belakang Tian Sha. Aku berasal dari dunia ilahi. Ketika aku melewati wilayah surga, aku merasakan kekuatan hukum Dao surga. Oleh karena itu, aku berhenti. Tanah yang terlupakan mengacu pada tanah di bawah dunia ilahi. Itu adalah tanah yang terlupakan, Tian Sha menjawab dengan hormat. Apa? Dunia ilahi. Kamu. Kamu berasal dari dunia ilahi. Ekspresi Feng Wuchen berubah drastis. Dia tercengang saat itu juga. Ya? Jawab Tian Sha dengan hormat. Tidak heran auramu begitu kuat. Bahkan jika kamu hanya raga jiwa, kamu masih bisa menekanku dengan auramu. Jadi, kamu adalah elit dunia ilahi. Feng Wuchen menyadari. Dia merasa jauh lebih baik sekarang. Feng Wuchen bertanya-tanya dari mana datangnya elit yang menakutkan itu. Bagaimanapun, dia adalah yang mulia surgawi. Dia telah memahami domen ilahi dan kekuatan hukum surga Dao. Tidak peduli seberapa kuat musuhnya, dia harus mampu melakukan perlawanan. Tidak mungkin dia ditekan sampai tidak bisa bergerak. Sepertinya aku telah membuat pilihan yang tepat. Saat aku naik ke dunia ilahi di masa depan, setidaknya aku memiliki seseorang untuk membimbingku. Feng Wuchen menyeringai. Iblis surgawi mengutup dalam hati. Apa gunanya menjadi elit dunia ilahi? Aku masih tertunduk oleh kekuatan jiwamu, bukan? Tian Sha sangat tidak senang. Namun, dia tidak bisa berbuat apapun pada Feng Wuchen. Dia adalah seorang elit dunia ilahi. Sekarang, nasibnya dikendalikan oleh seseorang dari negeri terlupakan. Ini merupakan penghinaan besar. Ngomong-ngomong, apa yang kamu katakan tentang daftar api ilahi? Feng Wuchen bertanya lagi. Daftar api ilahi hanya ada di dunia ilahi. Total ada 11 api ilahi. Api hitam berada di peringkat ketiga, jawab Tian Sha dengan hormat. Alam para dewa benar-benar dunia yang misterius dan kuat. Sebenarnya ada nyala api yang bahkan lebih kuat dari api hitam. Feng Wuchen sedikit mengernyit. Matanya dipenuhi gairah. Dia mendambakan alam para dewa. Meskipun saya tidak merasakan apapun sekarang, jika saya berkultifasi lebih keras, hari kenaikan ke dunia ilahi akan segera tiba. Feng Wuchen sangat percaya diri. Tian Sha, apakah ada kesengsaraan untuk naik ke dunia ilahi? Feng Wuchen bertanya. Ya, begitu kamu mendapat pengakuan dari dunia ilahi, kamu bisa naik, jawab Tian Sha dengan hormat. Alam surga adalah tanah yang terlupakan. Ia telah ditinggalkan oleh dunia ilahi. Saya khawatir Chen tidak dapat naik ke dunia ilahi. Tian Sha tiba-tiba menuangkan air dingin padanya. Tidak bisa naik ke dunia ilahi. Ekspresi Feng Wuchen membeku. Dia mengerutkan kening dan bertanya, Bukankah kamu mengatakan bahwa begitu kamu mendapatkan pengakuan dari dunia ilahi, kamu dapat naik? Mengapa Anda mengatakan bahwa tempat itu telah ditinggalkan oleh dunia ilahi? Dunia ilahi adalah eksistensi tertinggi. Alam surga dan negeri terlupakan lainnya tidak memiliki hak untuk memasuki dunia ilahi. Bahkan jika budidaya mereka mencapai tingkat kenaikan, mereka tidak dapat menahan kesengsaraan dunia ilahi, Tian Sha menjawab dengan hormat. Ekspresi Feng Wuchen menjadi dingin. Maksudmu dunia ilahi tidak ingin orang-orang di alam surga naik? Lebih tepatnya, mereka menolak para penggarap tanah terlupakan untuk memasuki dunia ilahi. Tian Sha berkata dengan hormat. Huff. Konyol. Feng Wuchen berkata dengan suara rendah. Jika saya ingin naik ke dunia ilahi, siapa yang dapat menghentikan saya? Dunia ilahi jelas-jelas mendiskriminasi para penggarap alam surga. Apakah mereka tidak takut dihukum oleh surga? Apakah mereka tidak takut dihukum oleh hukum langit dan bumi? Menolak para penggarap alam surga memasuki dunia ilahi. Huff. Aku harus memasuki dunia ilahi. Mari kita lihat siapa yang bisa menghentikanku. Tian Sha tidak bisa berkata-kata, tapi diam-diam-diam remehkan. Naik ke dunia ilahi hanyalah mimpi belaka. Kesengsaraan di dunia ilahi begitu kuat sehingga bisa membunuh setiap penggarap tanah terlupakan. Tidak mungkin bagi Feng Wuchen untuk naik ke dunia ilahi. Chen, meskipun kamu bisa naik ke dunia ilahi, aku khawatir kamu tidak akan bisa melewati hari kedua, kata Tian Sha. Apa yang Anda takutkan? Jika aku mati, kamu juga tidak akan hidup. Feng Wuchen berkata dengan agresif. Tian Sha terdiam. Ruang itu tiba-tiba berputar. Feng Wuchen langsung masuk dan menghilang dalam sekejap mata. 1650. Alam surga. Dewa naga, tiga keluarga bangsawan, binatang spiritual, dan banyak ahli lainnya pergi ke delapan wilayah utama untuk menyelidiki, tetapi tidak ada kabar. Entah tidak ada ruang mandiri, atau tidak ada aura di ruang mandiri. Tanpa keberadaan Feng Wuchen, mereka menjadi semakin cemas dan khawatir. Kami telah menyelidiki delapan wilayah utama. Tidak ada seorang pun di tujuh ruang independen. Kami tidak bisa merasakan aura kekerasan di alam surga. Kemana mereka pergi? Long Nityan mengerutkan kening. Mereka telah mencari kemanapun mereka dapat memikirkan, tetapi masih belum ada tanda-tanda keberadaan Feng Wuchen. Kami juga telah pergi ke alam surgawi primitif, tetapi kami tidak menemukan apapun. Menzan menggelengkan kepalanya. Siapa lagi di alam surga yang memiliki budidaya yang begitu kuat? Men Zhonglou sangat penasaran. Suamiku, Longer belum mati, kan? Ibu naga bertanya dengan panik. Dia merasa hatinya tercekik. Tidak, tidak, Chenner tidak akan mati. Xiao Qingqing menggelengkan kepalanya dengan panik. Air mata terus jatuh. Suara mendesing. Saat hati semua orang terbakar oleh kecemasan, sebuah suara tiba-tiba muncul dalam sekejap. Lama sekali. Chenner. Tuan muda. Melihat orang itu, Long Tianzhou dan yang lainnya sangat gembira. Kekhawatiran, kepanikan, dan kecemasan mereka semuanya hilang. Orang yang datang adalah Feng Wuchen. Chenner, kemana kamu pergi? Kami tidak dapat menemukanmu di seluruh alam surga. Kami sangat khawatir. Xiao Qingqing buru-buru berkata. Ayah, ibu, aku sudah membuatmu khawatir. Feng Wuchen tersenyum tipis. Ibu naga menangis kegirangan. Untung kamu baik-baik saja. Untung kamu baik-baik saja. Qinghun, kirim pesan kembali. Tuan muda aman dan sehat. Katakan pada mereka untuk tidak mencarinya. Long Nityan segera memesan. Oke, Long Qinghun segera melakukan apa yang diperintahkan. Lama, apa yang terjadi? Di mana ahli misterius itu? Long Tianzhou dengan cepat bertanya. Kultivasi orang itu sangat kuat. Untungnya, dia hanya jiwa. Kalau tidak, saya akan dalam bahaya. Sayang sekali dia lolos. Feng Wuchen dengan santai mencari alasan. Wajah lama emanasi surga bergetar hebat. Sayangnya, dia sudah berada di bawah kendali Feng Wuchen dan tidak bisa melawan sama sekali. Hanya raga jiwanya saja yang begitu kuat. Sungguh menakutkan. Terlebih lagi, aura orang ini sangat istimewa. Kekuatannya bukanlah kekuatan suci, tetapi kekuatan yang tidak diketahui. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Jantung Long Tianzhou berdebar kencang. Long Xingchen menganggup dengan sungguh-sungguh dan berkata, orang ini memang menakutkan. Jika kita tidak menyingkirkannya, itu akan sangat merugikan kita. Tuhan muda, apakah Anda tahu siapa dia? Bagaimana bisa ada seseorang yang lebih kuat dari Tuhan muda di alam surga? Dan kita bahkan tidak tahu siapa pemimpinnya. Tanya nitian panjang. Feng Wuchen menggelengkan kepalanya dan berkata, saya juga tidak tahu. Saya belum pernah melihatnya sebelumnya, dan sekarang saya tidak tahu di mana dia bersembunyi. Awalnya saya ingin menangkapnya dan menanyakannya, tetapi teknik gerakannya sangat mengesankan. Berhenti sejenak, Feng Wuchen berkata, tapi jangan khawatir, semuanya. Dia sudah terluka parah oleh kekuatan jiwaku, dan jiwanya lemah. Dia seharusnya tidak bisa bertahan lama. Ketika waktunya tiba, tiba, jiwanya secara alami akan bubar. Itu yang terbaik, Long Tianzhou dan yang lainnya menganggup dan merasa sangat lega. Mereka sama sekali tidak meragukan perkataan Feng Wuchen. Ayo kembali. Feng Wuchen tersenyum tipis. Mereka akhirnya merasa lega. Setidaknya alasan ini tidak akan membuat mereka gelisah. Kembali ke kuil Dewa Naga, Feng Wuchen memberikan penjelasan sederhana, dan buru-buru memasuki pagoda sembilan kosmos tingkat ketujuh. Feng Wuchen melambaikan tangannya, dan Tian Sha muncul begitu saja. Karena kamu berasal dari alam dewa, kamu pasti sudah sangat familiar dengan alam dewa. Ceritakan padaku tentang hal itu. Feng Wuchen memandang Tian Sha dan berkata, Alam dewa dibagi menjadi tujuh alam, dan masing-masing alam adalah alam dewa yang memiliki penguasa. Alam dewa juga dikenal sebagai tujuh alam dewa. Baik itu spirit ki atau sumber daya, tidak ada bandingannya dengan tanah terlupakan, tetapi juga lebih sulit untuk dikembangkan. Kekuatan esensi dewa alam dewa berada di atas yang lebih rendah. Kekuatan dewa alam surga, dan ada banyak ras bangsawan di alam dewa, Tian Sha dengan hormat menjelaskan kepada Feng Wuchen beberapa hal tentang alam dewa. Apakah seni dewa alam dewa lebih kuat daripada seni dewa tanah terlupakan? Feng Wuchen bertanya. Ini bukan masalah dengan seni dewa, tapi masalah dengan kekuatannya. Semakin kuat kekuatannya, semakin kuat seni dewa yang digunakan, kata Tian Sha dengan hormat. Seni dewa tanah terlupakan sebagian besar adalah seni dewa tingkat rendah. Seni dewa alam dewa semuanya adalah seni dewa tingkat tinggi, dan kekuatannya berbeda-beda. Tian Sha menambahkan. Naga es turun dan kejatuhan dewa dari surga dapat menghancurkan banyak seni dewa. Sepertinya itu adalah seni dewa tingkat tinggi. Feng Wuchen berpikir dalam hati. Apa pembagian alam di alam dewa? Feng Wuchen bertanya. Dewa Jenderal, Dewa Roh, Dewa Raja, Dewa Penguasa, Dewa Kaisar, Dewa Kaisar, Dewa Tertinggi, Dewa Penguasa, dan Dewa Penguasa Agung. Ada sembilan alam besar. Setiap alam dibagi menjadi satu bintang hingga sembilan bintang, Tian Sha berkata dengan hormat. Sembilan alam besar, dan setiap alam dibagi menjadi satu bintang hingga sembilan bintang. Sepertinya sangat sulit untuk dikembangkan. Feng Wuchen mengangguk. Master dari tujuh pesawat utama seharusnya berada di alam dewa utama, kan? Feng Wuchen menebak sambil melihat ke arah Tian Sha. Itu benar, Tian Sha mengangguk. Melihat Tian Sha, Feng Wuchen berkata, Karena alam surga disebut tanah terlupakan olehmu, maka alam dewa pasti melarang semua kultifator dari alam dewa memasuki tanah terlupakan. Karena kamu berani datang, dan kamu, bahkan dalam wujud roh, sepertinya kultifasimu tidaklah sederhana. Saya tidak punya pilihan lain. Saya perlu menemukan tubuh fisik untuk dilahirkan kembali. Jika tidak, jika musuh saya mengejar saya, hanya kematian yang akan menunggu saya, kata Tian Sha tanpa daya dan enggan. Sedikit niat membunuh melintas di mata lamanya. Jika itu masalahnya, dengan menerimamu, aku secara tidak langsung telah menyelamatkanmu. Feng Wuchen tersenyum tipis. Tian Sha sangat marah hingga dia hampir muntah darah. Apa yang dia maksud dengan menyelamatkannya secara tidak langsung? Dia jelas-jelas dipenjara secara paksa. Satu pertanyaan terakhir, Apa yang kamu maksud dengan alkemis? Feng Wuchen bertanya. Tian Sha berkata dengan hormat, Alkemis, Weapon Raviner, Blacksmith, dan Inscription Master adalah istilah umum. Salah satu dari empat profesi ini disebut alkemis. Bagaimana dengan alam? Feng Wuchen terus bertanya. Dewa Jenderal, Dewa Roh, Dewa Raja, Dewa Penguasa, Dewa Kaisar, Dewa Kaisar, Dewa Tertinggi, Dewa Tertinggi, Dewa Dewa, dan Dewa Guru Agung. Ada sembilan alam besar, jawab Tian Sha dengan hormat. Baiklah, itu saja. Feng Wuchen mengangkat bahu. Lalu, dia bertanya, Berdasarkan kultifasiku saat ini, kapan aku bisa merasakan kesengsaraan surgawi di alam dewa? Dengan kultifasi Chen, kamu sudah hampir mencapai puncaknya. Namun, alam dewa telah benar-benar memutus hubungannya dengan tanah terlupakan. Jika Chen ingin merasakan kesengsaraan surgawi, dia memerlukan kekuatan alam dewa, Tian Sha berkata dengan hormat. Apakah kamu tidak memiliki kekuatan alam dewa? Kamu bisa bantu saya. Adapun bagaimana cara melakukannya, saya serahkan kepada Anda. Feng Wuchen menyeringai. Wajah Tian Sha menjadi gelap. Dia merasa Feng Wuchen telah merencanakan kejahatannya sejak awal. Dia adalah penjahat yang berbahaya. Tidak masuk akal, aku adalah penguasa jahat dari alam dewa, dan aku sedang dipermainkan oleh ras rendahan ini. Tian Sha meraung di dalam hatinya.